Pada Jumat 11 Februari 2022, Gunung Etna yang merupakan gunung berapi tertinggi di Eropa meletus hebat. Dari letusan tersebut mengakibatkan badai vulkanik yang cukup besar dan petir dahsyat di langit Sicilia Timur. Diketahui, sebelumnya gunung setinggi 3.330 meter itu juga sempat meletus hebat pada tahun 1992. Dikutip dari tribuntravel.com melalui laman Travel and Leisure pada selasa 15 Februari 2022, Gunung Etna sudah beberapa kali meletus dalam satu tahun terakhir. Beruntungnya, hingga saat ini belum ada satupun korban akibat letusan gunung tersebut. Meski demikian, foto-foto dramatis akibat letusan gunung Etna sudah beredar luas di media sosial. Dalam foto tersebut, nampak begitu jelas bijaran badai vulkaniknya hampir menerangi seluruh langit malam yang gelap. Tak hanya itu, aliran lavanya juga mengalir turun dari atas dan dapat dilihat dari dekat katanya Italia. Letusan hebat tersebut juga menimbulkan badai gunung berapi yang diikuti sambaran petir. Pasalnya, dari ledakan yang dahsyat itu, Gunung Etna mengirimkan abu yang menyembur lebih dari 6 mil di atas permukaan laut. Sebelumnya, pada Februari 2021 lalu, Gunung Etna sempat mengeluarkan pinjaran lava setinggi 3.200 kaki di satu titik. Meski terbilang cukup aktif dan sering terjadi erupsi, Gunung Etna kerap menjadi lokasi liburan. Hal ini lantaran wisatawan yang hendak berlibur ke Italia dapat menggunakan kereta gantung di Gunung Etna sambil mendaki di beberapa jalur. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!